botol seperti ini yang sudah dibolong halo teman-teman kicau mania memandikan burung itu kan sudah menjadi rutinitas setiap hari ya jadi setiap pagi kita pasti sudah terbiasa memandikan burung entah itu memandikan semprot atau memandikan dengan karamba dan biasanya bulu burung yang bagus itu kan ada mengandung zat minyak jadi susah basah jadi tidak bisa basah semua cuma basah di luar aja untuk mengatasinya atau biar bisa basah semua tujuannya itu biar bisa bersih sampai ke dalam dan menghindari burung kena putu nah ini kali ini saya akan bikin video tentang memandikan burung yang susah basah bulunya biar bisa basah maksimal simak terus ya oke yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah yang pastinya burung kalau tidak ada burung kita mandi sendiri peralatan yang dibutuhkan saya kali ini menggunakan mandi semprot jadi bisa mandi karamba juga tapi pertama kita butuh ini butuh untuk menyemprot dulu terus selanjutnya pakai sampo saya disini menggunakan sampo seadanya sampo apa yang saya pakai buat mandi ini dan juga bisa pakai sampo ini sampo untuk anak-anak apa sampo bayi dan kalau teman-teman punya sampo khusus burung itu lebih baik sampo mungkin bisa apa yang ada merknya jati jajar atau mungkin sampo-sampo merk lain ya apakah aman pakai sampo ini karena sudah sering banyak pengalaman aman aja untuk menyampur samponya kita butuh media tambahan yang disini saya menggunakan botol seperti ini yang sudah dibolong ini saya membolongnya cukup satu aja dibolong dengan paku dan lebih baik lagi kalau ada semprotan satu lagi bisa dengan semprotan ya ini mengambil ekonomisnya aja jadi memanfaatkan alat seadanya oke langkah selanjutnya kita campur sampo dengan air di botol ini oke selanjutnya kita buka botolnya dulu kita masukkan samponya kali ini saya memilih sampo ini aja jadi cukup satu jenis sampo aja bisa milih yang sampo seperti ini atau sampo yang biasa kita pakai setiap hari nah dituangkannya pun sedikit saja oke cukup nih cukup segini aja ini cukup segini jadi cukup sedikit saja terus kita kita kasih air ya kira-kira segini segini jadi perbandingan antara sampo dan airnya itu cukup banyak ya jadi samponya sedikit airnya bisa dikatakan lebih banyak dibanding sampo jadi biar warnanya enggak terlalu kental jadi biar kandungan sampo itu tidak terlalu banyak jadi cukup sedikit tujuannya agar bulu burung itu gampang basah semuanya oke oke jangan lupa dikeluarkan wadah-wadah pakannya selanjutnya burung bisa kita semprot tipis-tipis jadi semprot ini cuma semprot embun aja dulu kita semprot embun dengan merata oke nah ini bisa diperhatikan ya jadi bulunya itu tidak bisa langsung basah semua sampai ke dalam-dalamnya jadi enggak bisa menyerap air nah ini pertandanya itu berarti bulunya bagus karena mengandung zat minyak untuk melindungi bulunya dari basah jadi kalau di alam itu biar kalau kena hujan enggak langsung basah semua jadi masih bisa terbang oke selanjutnya kita kasih sampo yang sudah dicampur dengan air ini caranya kita semprotkan sampo ini dari belakang kepala atau di tengkuk lehernya sampai ke badan-badannya nanti untuk apa ekornya nanti udah otomatis ikut kena basah nanti perhatikan aja cara ini kita diamkan sejenak dulu selanjutnya kita kasih sampo lagi jadi biar meresap setelah itu kita kasih sampo lagi setelah selesai memberikan sampo maka kita semprot lagi dengan air ini dan untuk semprotnya kali ini lebih sedikit agak kasar jadi untuk membasahi semua dan menghilangkan lihat samponya biar agar bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi langkah-langkahnya seperti itu cukup mudah ya teman-teman ya jadi cara ini bisa dilakukan paling enggak seminggu sekali untuk menjaga kesehatan burung dan selanjutnya bisa dilakukan mandi keramba agar burung bisa lebih puas mandinya oke sekian dulu video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kecow semua yang baru gabung silahkan klik subscribe-nya ya teman-teman nantikan video selanjutnya terima kasih